Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 25 Rasul Penembus Dada Digbah Lari Oleh Kehebatan Ilmu Sumabing Di sini ia berdiri sebentar merenungkan apa dua, terus mengembangkan ilmu ringan tubuhnya berlarian cepat keluar pegunungan Selama dalam perjalanan, dia berpikir dan menimang langkah dua selanjutnya yang harus dilakukan Pertama, sudah tentu harus mencari tahu di mana alamat dari perkumpulan Jeng Siong Hwe untuk minta kembali pedang darah Kedua mencari ibunya, entah sudah mati atau masih hidup Sejak kematian Iblis Timur maka putuslah sumber penyelidikannya untuk menuntut balas Kalau ibunya belum ketemu, maka dendam kesumat ini akan selamanya tenggelam di telan masa Selain ada kejadian di luar dugaan, hakikatnya tak mungkin dia dapat menyelesaikan semua urusan ini secara sempurna Dan yang ketiga adalah menyirapi di mana sekarang Loh Cugi berada Dengan kehebatan ilmu ringan tubuhnya, tak lama kemudian dia sudah menginjak jalan raya dan menempuh perjalanannya yang tiada tujuan Yang tertentu banyak urusan yang harus dikerjakan, namun setiap pekerjaan itu sangat sukar dan rumit Entah dari mana ia harus mulai turun tangan Hari itu tengah ia melakukan perjalanan, tiba dua dilihatnya di depan jalan sana tertaut puluhan tombak tengah berlari kencang Dua bayangan orang yang sangat dikenal, tergeraklah hatinya begitu mengembangkan gerak kelit dari pelajaran bus yang sinhoat Sedemikian hebat dan menakjubkan gerakan itu tahu dua dia malah sudah melampaui di depan kedua orang itu Terus membalik tubuh menghadang di tengah jalan Keruan kedua orang itu berseru kaget dan lekas dua menghentikan langkahnya Waktu ditegah sikiranya kedua orang itu bukan lain adalah siang siang hun dan teo using cubuat si bantuan si maling bintang Bahwa siang siang hun bisa berjalan bersama si maling bintang si bantuan Hal ini benar dua mengejutkan dan mengherankan sumabing Setelah melihat jelas orang yang menghadang mereka di tengah jalan itu ternyata adalah sumabing Seketika siang siang hun dan si bantuan terhenyak melongo terbelalak Segera sumabing memberi hormat kepada si maling tua lalu dengan riang gembira berseru menyapa Adik hun wajah siang siang hun kelihatan agak kurus pucat Air mukanya tengah berkerut dua, tubuhnya pun ikut gemetar Matanya yang bundar jeli dan bening dengan nanap mengawasi wajah sumabing Perlahan dua air mata meleleh keluar dengan derasnya Keadaan herannya ini membuatnya melengat dan tak habis Apakah ini bukan mimpi akhirnya tercetus juga ucapan siang siang hun Lebih besar lagi rasa heran dan kejut sumabing Tanyanya tak mengerti Adik hun, apakah yang telah terjadi buyung Si maling bintang akhirnya ikut bicara Suaranya gemetar Apakah kau belum mati-mati? Mengapa aku harus mati? Apakah maksudnya ini? Bukankah kau sudah terjungkal masuk lembah kematian oleh keroyokan dua diantara si tiawhek baru sekarang sumabing sadar dan paham Sahuknya, memang begitu kejadiannya Dari mana ciampu bisa mendapat tahu aku si maling tua bersama nonas yang mengejar jejakmu ke bukongsan Di bibir jurang lembah kematian bersua Dengan racun diracun Dari mulutnya lah kita ketahui bahwakah sudah catuh masuk jurang Waktu itu nonas yang hampir tidak ingin hidup lagi Sumabing berpaling ke arah siang siang hun Suaranya ringan halus Adik hun siang siang hun mengeluh panjang terus menubruk ke dalam pelukan sumabing Katanya sesenggutkan Ngkoh bing Peluklah aku erat dua Biar ku rasakan katakanlah bahwa ini bukan impian Kehadiranmu Ini Serta merta sumabing lantas memeluknya dengan kencang Kedua tangannya melingkar di pinggangnya katanya penuh haru Adik hun tenanglah pertemuan dalam keadaan kurang wajar ini Membuat siang siang hun lupa diri tanpa hiraukan lagi Kehadiran si maling bintang dia terus menubruk ke dalam pelukan sumabing Mendengar ucapan sumabing itu Seketika merah jengah selebar mukanya tersipu Dua ia dorong sumabing terus mundur tiga langkah Sumabing sendiri juga kikuk dan malu dua Si maling bintang si bantuan batuk dua lalu berkata Cobalah kau tuturkan pengalamanmu untuk kita dengar Waktu ampu terjung kau jatuh ke dalam jurang Oleh pukulan gabungan heng si hek dan hoi bing hek Untung tiga puluh tombak di bawah sana Ada sebuah batu besar yang menonjol keluar Maka selamatlah jiwaku Terpaksa sumabing berbohong Karena ingat pesan jioli loci Yang melarangnya membeber rahasia keadaan lembah kematian itu Kepada orang luar Nol Memang kalau orang baik pasti mendapat rahmat Tuhan Tuhan puji si maling bintang Lalu katanya kepada si yang siauhun Bagaimana nona baik Aku pernah berkata bocah ini berumur panjang bukan Kalau waktu itu kau benar dua menerjunkan diri masuk jurang Bukankah kau mati konyol dan penasaran tanpa merasa Si yang siauhun tertawa geli wajahnya yang semula penuh dirundung Kesedihan kini berubah cerah dan berseri Mendadak si maling bintang bertanya Buyung, sebenarnya ada hubungan apakah antara kau dengan racun diracun Hubungan, ada apakah kedatangan racun diracun di bibir jurang itu agaknya hendak menolong kau Tapi dia terlambat setindak Waktu nona goblok ini menuntut balas kepadanya dia mandah saja Dihantam tanpa memberi perlawanan sehingga muntah darah Maka karena menyentuh tubuhnya maka tangan nona gendeng ini keracunan hebat Tanpa diminta dia malah keluarkan obat pembunahnya terus tinggal pergi Ada kejadian demikian masa aku si maling tua pernah berbohong Berbohong urusan ini sangat ganjil dan susah dijelaskan Wampu juga tidak mengerti dan lagi dalam jangka sebulan lebih ini Anak buah BWEHWA yang mati di bawah racun tanpa bayangan tak terhitung banyaknya Peristiwa ini menimbulkan gelombang kegusaran dan heboh yang susah dibendung Menurut kabarnya pihak BWEHWA HWS sudah mengutus gembong dua silat kelas tinggi Untuk menuntut balas kepadanya, teka teki yang sukar dipecahkan Akan tetapi, Wampu sudah pasti akan memecahkan teka teki ini Sebuah lengking tawa yang aneh dan menggiriskan mendadak terdengar dari kejauhan Sumabim berseru kaget, suara tawa racun diracun Biar ku pergi melihat, secepat kilat tubuhnya melenting tinggi Terus berkelebat ke arah datangnya suara Dalam sekejap saja bayangannya sudah menghilang Si maling bintang melelet lidah, serunya kagum Gerakan apakah itu kecepatannya benar dua susah dibayangkan Apa mungkin dia ketiban rejeki apa siang siowhun juga tidak kalah heran dan kagetnya Loh Chiam Pual, mari kita ikut melihat ke sana Baik, mari tua dan muda ini segera berlarian kencang menuju ke arah yang sama Dalam pada itu, Sumabim kembangkan ilmu dari bus yang sinhoat yang belum lama ini dipelajarinya Terus meloncat dengan kecepatan penuh ke arah datangnya suara Kecepatannya ini seolah dua meteor terbang Dalam jangka yang pendek tiga li sudah dicapainya tiba Di dalam sebuah hutan kecil di depan sana terlihat dua bayangan hitam putih Tengah berhadapan dengan bersih tegang leher Si hitam itu bukan lain adalah racun diracun Sedang yang putih tak lain adalah rasul penembus dada Bus yang sinhoat benar dua menakjubkan Sumabim sudah mendesak maju sejauh tiga tombak masih belum ketahuan oleh kedua tokoh lihai itu Terdengar rasul penembus dada tengah mendesis Racun diracun, kau keluarkan suara iblismu Apakah kau hendak mengundang bala bantuan suara racun diracun Tidak kalah dingin dan kaku Kau tidak perlu tahu manusia beracun Sungguh besarnya limu Berani kau menggunakan pedang darah palsu untuk mengelabui pun si cu Aku si rasul hektometer Pedang darah itu adakah kau sendiri yang minta dengan paksa Toh aku tidak memberi pertanggungan jawab akan tulen atau palsu Bukan tergerak hati sumabim yang sembunyi di belakang pohon Sungguh diluar sangkanya bahwa pedang darah yang direbut Rasul penembus dada dari racun diracun tempoh hari itu ternyata adalah palsu Rasul penembus dada mengancam penuh kekejaman Kupandang muka pemilik benda yang kau tunjukkan tempoh Hari, kalau kau mau serahkan pedang darah itu Aku tidak menarik panjang urusan ini Kalau aku menolak jengek racun diracun Kematian bagi kau belum tentu apa benar Kau tidak mau serahkan pedang itu Pedang bertuah itu ku peroleh dari tangan iblis timur Tentang tulen atau palsu Lebih baik kau minta pertanggung jawab iblis timur saja Iblis timur sudah mati ku tembusi dadanya Kalau begitu, maaf aku tidak ikut campur dalam urusan itu lagi Kau manusia beracun agaknya sebelum melihat peti mati Kau takkan menangis sembarang waktu Aku bersiap untuk gugur bersama kau Mendadak rasul penembus dada Perdengarkan suara tawa yang menyedot semangat orang Serunya, kau sedang bermimpi Ketahuilah betapapun berbisanya kau racun diracun Dapat mengapakan aku tergetar perasaan racun diracun Kedatangannya ini sudah siap sedia Batinnya Apa? Sementara itu, Sumabing juga gugup dan bimbang Kalau pedang darah itu benar dua sebilah pedang palsu Berarti semua rencananya akan gagal total Iblis timur sudah mati Maka pedang darah yang tulen akan terpendam selamanya Karena pikirannya ini tanpa dapat mengendalikan perasaannya lagi Ia berkelebat keluar racun diracun berseru kaget Berulang ia mundur beberapa langkah Tanyanya, Sumabing, kau belum mati? Sumabing manggut dua Ya aku masih hidup Agaknya rasul penembus dada juga terperanjat Mengandal kemampuannya ternyata masih tidak mengetahui kedatangan orang Setelah orang muncul baru, dirasakan Dalam ingatannya, anak muda ini tidak berkepandayan sedemikian tinggi Sumabing bertanya kepada racun diracun penuh perhatian Pedang darah milik Tuan itu apa benar adalah yang palsu Sejenak racun diracun ragu dua Matanya menatap ke arah rasul penembus dada lalu berkata Dalam hal ini boleh kau bertanya kepada saudara ini Terdengar lambayan baju berdesir terbawa angin Siang Xiaohun bersama si maling bintang memasuki gelanggang Begitu melihat tokoh dua di hadapan mereka seketika berubah kaget wajah mereka Tentang racun diracun tidak perlu dipersoalkan lagi adalah Rasul penembus dada adalah gembong misterius yang paling ditakuti di dunia persilatan Entah bagaimana Sumabing bisa ikut terlibat dalam pertikaian kedua orang kosan ini Rasul penembus dada berpaling ke arah Siang Xiaohun dan si maling bintang Sambil membentak, enyah dari sini, suaranya dingin menggiriskan pendengarnya Tanpa terasa Siang Xiaohun dan si maling bintang tergetar dan mundur beberapa langkah Sumabing maju dua langkah suaranya berat berkata kepada Rasul penembus dada Dengan bukti apa tuan berani pastikan kalau pedang darah itu adalah palsu Kedua meter Rasul penembus dada bercahaya menatap ke arah Sumabing Ujarnya, Sumabing, kau ini seumpama kutu terbang menyambar pelita Mengantarkan kematianmu sendiri, sambil berkata pergelangan tangan dibalikan Entah bagaimana tahu dua tangannya sudah menggenggam sebilah cundrik yang berkilapan Lalu sambungnya lagi, kau harus mati di bawah cundrik ini bergolak amarah Sumabing Saking gusar dia malah tertawa besar Cuwon silahkan kau turun tangan mengkoh Bing teriak Siang Xiaohun sambil menubruk masuk gelanggang Kembali bentak Rasul penembus dada Begitu sebelah tangan dikebutkan kontan Siang Xiaohun berpekik kesakitan Tubuhnya terpental balik seperti layang dua yang putus benangnya Tersipu dua si maling bintang bergerak maju menyambut Sedang Sumabing membentak sengit terus menghantam sekuatnya ke arah Rasul penembus dada Rasul penembus dada ganda mendengu sejek Sebelah tangannya bergerak melingkar terus ditarik balik Gerak-gerik yang aneh ini bukan saja dengan mudah telah punahkan kekuatan pukulan Sumabing Malah Sumabing juga rasakan suatu daya tolak yang sangat kuat menyerang tubuhnya hingga terdorong mundur tiga langkah Dengan berlipat ganda kekuatan Sumabing ternyata masih belum kuat menahan kebut sebelah tangan lawan Hal ini betul dua sangat mengejutkan Agaknya racun di racun juga tidak mau tinggal dia melejit maju di tengah ia mengancam Terpaksa aku harus turun tangan manusia beracun jangan tergesa Dua bentak Rasul penembus dada dingin biar ku bereskan yang ini dulu Membarungi ucapannya Rasul penembus dada mendorong sebuah tangannya ke arah racun di racun Kekuatan dan kecepatan dorongannya ini boleh dikata secepat kilat Betapa hebat tenaganya benar dua menggetarkan semangat orang Sampai dua racun di racun yang berkepandaian sedemikian tinggi juga tidak sempat lagi untuk balas menyerang atau menyingkir Belang racun di racun sempoyongan setombak lebih hampir roboh Mulutnya berpekik tertahan Rasul penembus dada mengayunkan cundriknya serta mengancam Sumabing, serahkan jiwamu Dimana cahaya kilat berkelebat Runcin cundrik itu sudah melesat keluar Ker, tusukan ini bukan saja cepat bagai kilat juga aneh Sehingga orang yang diserang tiada kesempatan untuk berkelit atau bersiap siaga Ramailah teriakan dan seruan kaget Racun di racun si maling bintang dan siang siauhun tanpa berjanji berbareng terbang memburu sambil lancarkan sebuah pukulan Hakikatnya bagaimanapun juga tiga orang ini tidak akan mampu merintangi kecepatan rasul penembus dada Diterpa badai pukulan yang bergulung dua dari gabungan tiga orang rasul penembus dada Mandah saja punggungnya diserang, tubuhnya bergoyang gontai tanpa tergeser sedikitpun Serasa pandangannya kabur, tahu dua sumabing yang berada di hadapannya sudah menghilang Matanya berkilat dua menyapu kesekelilingnya Tampak sumabing tengah berdiri tenang di belakang rasul penembus dada Keruan kejadian ini membuat ketiga orang itu melongo terkejut Kepandaian rasul penembus dada memang bukan olah hebat Begitu cundriknya mengenai tempat kosong dan kehilangan bayangan musuhnya Sebat sekali tubuhnya terus menggeser kedudukan delapan kaki baru membalik tubuh Sekarang dia berhadapan lagi dengan sumabing Sumabing, cundrik penembus dada ini selamanya belum pernah dilancarkan main dua Yang dapat terhindar dari tusukannya terhitung K-1-2-nya Tapi, bagaimana? Keajaiban hanya muncul satu kali Kenapa tidak kau coba dua lagi ejek sumabing? Rasul penembus dada menggeram besar Ujung cundriknya lagi dua meluncur cepat sekali Dibarengi tangan kiri juga melancarkan sebuah tamparan Serangan cundrik dan tamparan itu dilancarkan berbareng Rasanya tokoh dua silat zaman itu takkan ada seorang pun yang mampu bertahan Seumpama ada juga dapat dihitung dengan jari Tapi sungguh ajaib Begitu rasul penembus dada turun tangan Bayangan musuhnya lagi dua menghilang tak keruan parasnya Malah bertepatan dengan itu kontan Ia merasa badai angin pukulan sudah menerjang tiba dari belakangnya Keruan bercekat hati rasul penembus dada Secepat kilat ia melesat sejauh dua tombak Begitu ia memutar tubuh Eh heran bin ajaib Lagi dua gulungan angin pukulan menerpat tiba dari belakang Tiga orang yang menonton di pinggiran hanya melihat bayangan sumabing berkelebatan Kadang dua muncul tiba-dua lenyap lagi bagai bayangan setan yang selalu membuntuti tubuh musuhnya Gerak tubuh semacam ini Jangan dikata melihat Mendengar pun belum pernah Berulang dua rasul penembus dada berkelebatan Berusaha menghindari bayangan lawan Namun sia dua belaka Acirnya karena kewalahan ia berhenti dan berdiri tenang Kedua tangannya dengan gerak dua aneh membuat lingkaran dua di samping belakangnya Dar, dentuman yang menggelegar menggetarkan bumi Badai angin segera mengembang keempat penjuru Gerak tubuh sumabing seketika berhenti juga Meski gerak tubuhnya sangat aneh dan menakjubkan Tapi karena tenaga dalamnya terpaut terlalu jauh dibanding lawan Cukup untuk memeladiri tapi tak berakal kuat untuk menyerang musuh Kedua lengan rasul penembus dada tergetar dan bergerak cepat Saling berlawanan beruntun membuat beberapa lingkar Maka kekuatan tenaganya ini menimbulkan angin puyuh yang bergulung Saling berlawanan juga Lima tombak sekelilingnya batu pasir berterbangan Si maling bintang bertiga juga terdesak mundur Berulang dua Adalah sumabing malah senaknya berdiri di luar lingkungan putaran angin puyuh itu Tanpa bergerak tanpa reaksi sedikitpun Bu Syang Sin Hoat tiba dua rasul penembus dada berseru kejut Ketiga orang yang hadir juga tidak kepalang kejut dan tergetar perasaan mereka Menurut kabarnya Bu Syang Sin Hoat adalah pelajaran tunggal dari Bu Syang Sin Li yang sangat rahasia Semua tokoh dua silat kosan zaman ini mungkin sudah tiada seorang pun yang pernah melihat Bahwa hari ini bisa dipertunjukkan oleh sumabing Benar dua membuat orang sukar mengerti Sebaliknya sumabing sendiri juga diam dua merasa terkejut bahwa lawan bisa mengenal asal usul ilmu silatnya itu Ini benar dua sangat aneh dan ganjil Sejenak rasul penembus dada mematung seperti kehilangan sukma lantas Tanpa membuka suara lagi mendadak melejit tinggi terus menghilang Gembong silat yang paling ditakuti ini bisa mendadak pergi Malah membuat semua orang yang tinggal hadir melengah heran dan bertanya dua Karena gentar akan nama Bu Syang Sin Li ataukah mempunyai perhitungan lain Ini tidak dapat diketahui Ingatan sumabing selalu dibayangi oleh pedang darah Sebab ini sangat penting demi sukses atau gagal cita duanya untuk menuntut balas Maka segera ia menandaskan kepada Racun diracun Pedang darah yang diperoleh rasul penembus dada dari cuan itu sebenarnya tulen atau palsu dingin Sikap racun diracun Buat apa kau tanyakan hal itu Apa cuan sudah lupakan janji kita itu tidak lalu Bagaimana cuan hendak menepati Dalam hal ini kau tidak perlu khawatir Aku juga perlu tahu tugasmu yang harus kau laksanakan itu Apakah sudah selesai kau lakukan Si maling bintang dan siang siang hun bergantian memandang sini memandang sana Hati mereka bertanya dua entah perjanjian apa yang telah mereka ikrarkan Tapi waktu sorot pandangan siang siang hun menatap ke arah racun diracun Sinar itu mengandung kebencian yang menyala dua Mendengar pertanyaan itu bergejolak perasaan sumabing Suaranya gemetar Aku sudah menyelesaikannya jadikah sudah memperoleh bunga iblis itu Bunga iblis si belum ku dapat Tapi pemiliknya sudah berjanji Begitu aku memperoleh pedang darah Segera dia memberikan bunga iblis itu Siapakah orang itu maaf Siapada aku tidak bisa menerangkan Sumabing Dapatkah aku mempercayai ucapanmu itu Berarti cuan benar dua masih menyimpan pedang darah yang tulen itu sudah tentu Sumabing berpikir keras Lalu katanya Cuan hendak menyerahkan pedang darah itu menurut perjanjian kita Atau Atau bagaimana kalau cuan dapat menyerahkan secara perjanjian kita dulu Aku rela menukarnya dengan segala syarat Kalau bukan Demi memperoleh pedang darah itu Aku tidak akan kenal kesehan Racun diracun bicara dengan tenang Aku sudah pernah berkata ku serahkan tanpa syarat Masa ku jelap lagi ludahku Tapi Tapi apa saat ini tidak ku bawa Lalu kapan aku bisa menerima Kelak kalau kita bertemu lagi Kapan kita bertemu lagi Sekarang sukar ditentukan Pendek kata tidak akan terlalu lama Melihat sorot metus yang siauhun yang penuh dendam kebencian itu Tergerak hati Sumabing Lantas katanya kepada racun diracun lagi Setengah tahun yang lalu Cuan pernah menggunakan racun tanpa bayangan Membunuh siang siau moai dan kekasihnya Aku sudah pernah berkata supaya perhitungan itu diselesaikan sendiri oleh nona siang Tapi sekarang niatku itu telah ku robah Niat apakah itu sudah pasti nona siang bukan tandinganmu Maka aku bersiap untuk mewakili dia Sekarang juga Bukan Kelak Tapi perlu ditandaskan Jikalau cuan tidak dapat menyerahkan pedang darah itu Ku harap secara terus terang cuan katakan sekarang juga Pasti aku tidak akan memaksa Racun diracun mengekeh tawa Sumabing Itu dua persoalan Jangan kau campur adukan dalam satu penyelesaian Dengan senang hatiku sambut pernyataanmu ini Sembarang waktu aku siap terima pengajaran di kalangan kangong Bolahlah legakan hatimu Tuan sikapmu ini sungguh mengembirakan Tentang priutang kita berdua kelak Pasti aku akan memberikan pertanggungan jawabku Ah, rasanya tidak perlu Antara kita berdua tiada utang priutang Apa sereng siang siang siau hun mencabut pedang Sambil maju beberapa langkah Bentaknya beringas Iblis lakna Sekarang tiba giliran nonamu menuntut keadilan kepadamu Nona siang Peristiwa dulu hari itu adalah salah paham Hektometer Salah paham Dua jiwa manusia lantas dapat dipertanggungjawabkan Dengan kata dua salah paham itu Sukar aku menjelaskan Tapi aku minta keringanan Ku harap nona siang dapat melulusi Supaya penuntutan balas sakit hati ini bisa diperpanjang satu tahun Tidak bisa Alis putih si maling bintang berkerut Selanya Nona baik ke lulusilah Mengapa agaknya sumabing juga ingat sesuatu Tercetus dari mulutnya Adik hun Cepat atau lambat Hanya satu tahun lulusilah Siang siang hun menatap sumabing dalam dua penuh arti Akhirnya pedang disarungkan lagi Serta serunya jengkel Iblis lakna Setahun kemudian Kalau bukan kau yang mampus Biar aku yang mati dingin Racun diracun Menyapu pandang ketiga orang di depannya Lalu perlahan dua memutar tubuh tinggal pergi Kata siang siang hun tidak mengerti Loh siang pual Mengapa kau rintangi aku si maling bintang tertawa lebar Ujarnya Pertama sudah pasti kau bukan lawannya Bukankah bocah ini Sumabing Sudah berkata saat ini Tidak akan menuntut balas kepadanya Itu berarti dia tidak akan turun tangan membantu kau Mengandala wekang aku Si maling tua mungkin masih kuat bertahan berapa jurus Tapi kau jangan lupa modal lawan yang terampuh yaitu Racun Selain bocah ini seluruh kolong langit ini Siapa yang berani memandang rendah permainan bisanya Kedua Dilihat sepak terjang lawan Agaknya mengandung rahasia yang susah dipecahkan Sebelum teka teki ini terpecahkan adalah lebih baik kau Jangan terburu dua turun tangan Mendengar nasihat yang panjang lebar ini Siang siang hun manggut dua tanpa mengeluarkan suara Adik hun Hendak kemanakah kau bersama si siang pual Buyung Tukas si maling bintang Aku si maling tua mendapat satu kabar Kabar apa dalam sebuah gua di puncak siang sit hang di gunung siang san Terkurung seorang perempuan Menurut kabarnya sudah dipenjarakan selama 20 tahun Aku si maling tua curiga Curiga apa? Aku bercuriga mungkin dia adalah ibu ndamu yang lolos dari puncak kepala harimau di tiam cong san itu Melonjak keras jantung sumabing Apa betul tanyanya penuh keperihan? Kenyataan ini sangat bertepatan Dikatakan dalam waktu Ibumu sudah menghilang selama 16 tahun Hampir sama dengan kabar 20 tahun itu Dan lagi dalam pengeroyokan di puncak kepala harimau dulu ada juga anak murid siow limsi Mungkin waktu ibumu menuju ke sana Hendak menuntut balas lantas terkurung di dalam gua itu Metu sumabing mendelik bagai dua butir kelereng Seluruh tubuh bergemetaran Si maling bintang melanjutkan ceritanya Sejak kau terjungkal ke dalam jurang aku Si maling tua bersama nonas yang bersiap hendak mewakili kau melaksanakan cita duamu yang belum terkabul itu untuk mencari jejak ibundamu Sungguh sangat kebetulan seorang murid preman siow limsi mengoceh dan membeber rahasia ini di waktu mabok Setelah ku selidiki dan ku analisa Maka kita berkeputusan hendak meluruk ke siow limsi untuk membuat terang rahasia itu Dan tak tersangka dari kena bencana kau malah mendapat rejeki Memang ini sudah menjadi kehendak Tuhan sedemikian Luhur hati lociampu selama hidup ini Sumabing akan berterima kasih Saking terharum Metu sumabing merah hampir menangis Eh, si maling tua hanya ingin menebus kesalahanku dulu Untuk mencari ketenangan hidup di hari tua Baiklah Wampua minta diri minta diri Hendak kemana kau ke siow limsi bagus Mari kita pergi bersama Ini urusan wampua pribadi Tidak enak aku menyusahkan kalian berdua Dan lagi besar hasratku untuk segera terbang tiba di siow limsi Untuk menyelidiki kebenaran kabar itu Sejarah mengakui siow limpei sebagai satu perguruan silat terbesar Yang memimpin kaum persilatan jago Dua silat dalam biara besar itu tak terhitung banyaknya Jangan kau gegabah Sumabing menjengek dingin lalu menukas ucapan si maling tua Kalau orang yang dipenjarakan itu benar dua adalah bundaku Hektometer Darah para pendeta siow limsi akan mengalir dan menyirami seluruh puncak siow si hong Ucapan yang mengandung nafsu membunuh yang besar ini membuat si maling tua dan siang siow hun bergidik seram Sampai jumpa di video selanjutnya